Halo saudara-saudara, jumpa lagi kita di video kali ini, saya masih berada di desa Batu Ampar yang sekarang saya lagi melihat-lihat pohon talas ini salah satu yang dikembangkan di desa Batu Ampar pohon talas ini sengaja ditanam di selingan atau di selah-selah pohon-pohon kopi nanti kita tanya dengan Pak Kades, ini kira-kira tujuannya apa ini beliau mengembangkan juga tanaman talas sebagai bagian dari tanaman yang dibudidayakan di desa Batu Ampar ini jadi bagaimana nih Pak Kades, ini tujuannya apa nih Pak Kades Batu Ampar yang apa namanya pohon-pohon talas yang sengaja sepertinya ada sedikit apa ya dia terselip di antara tanaman-tanaman besar gitu ya jadi semangatnya itu kita dengan Keladi ini adalah membangun ketahanan pangan desa oh itu ya membangun ketahanan pangan desa nah begini kenapa harus Keladi atau Talas ini yang ditaruh di selah-selah pohon kopi inilah yang paling mungkin kalau bi kayu pasti dia akan mengganggu tanaman kopi atau bi rambat dia akan mengganggu tapi Keladi insyaallah tidak karena dia tetap akan berada di bawah kopi dan dia memang talas ini cukup apa namanya cukup kuat untuk hidup di bawah naungan naungan batang-batang kopi kumbinya ini apa ya ya ini kita tanam kita mengajak masyarakat supaya memanfaatkan lahan perkebunan kopi itu ditanam dengan Keladi harapannya itu adalah bagaimana desa memiliki ketahanan pangan ketahanan pangan ini kenapa harus dibangun karena sekarang kondisi kita dalam keadaan kopi ditambah lagi dengan isu perubahan iklim yang akan sangat apa namanya akan sangat memungkinkan berdampak kepada krisis pangan ke depan kita mensiasati selain bertanam kopi bertanam lada dan yang lain itu di selah-selahnya kita tanam Keladi dan ini cukup potensial ini dalam beberapa pengalaman yang kita lakukan satu pohon Keladi ini berpotensi untuk menghasilkan 5 kg jadi dengan satu hektare lahan perkebunan kopi sebenarnya setidaknya kita berpotensi menanam seribu batang Keladi artinya kalau misalnya 5 kg per batang artinya kita berpotensi panen sekitar 5 ton dengan 6 bulan panen artinya 1 tahun itu bisa 2 kali panen artinya berpotensi mendapatkan 10 ton dengan harga rata-rata 2.500 saja artinya petani sudah bisa berpotensi mendapatkan 25 juta dari Keladi nah itu cuman memang kendalanya terkadang kan hama tetapi itu kan bisa disiasati artinya dia selain bisa dikonsumsi katakanlah untuk masyarakat sendiri mungkin sebagai pengganti beras gitu ya juga bisa bernilai ekonomis artinya ketika misalnya masyarakat kita kesulitan beras atau karbohidrat yang lain ya ini bisa dijual untuk menambah penghasilan masyarakat di perkebunan di samping karena juga lahan yang digunakan kan lahan yang ada gitu ya ini fungsinya juga banyak karena itu kan kita galikan lubang itu artinya lubang talas yang kita buat di sela-sela kopi itu kan ada fungsi resapan air ada fungsi pengomposan ada fungsi ventilasi udara untuk akar kopi ya 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 jadi multi fungsi oke itu salah satunya iya oke saudara-saudara itu tadi kita sudah dikasih tahu sama Pak Kades kenapa beliau kemudian menggalakkan juga kepada masyarakatnya untuk menanam talas atau kalau bahasa di sini itu keladi ya itu menjadi bagian dari tanaman yang juga dipelihara di sela-sela pohon kopi terima kasih jumpa lagi di Batu Ampar Channel di video yang berikutnya selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih